Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling berbagi, saling menasihati, dan saling membangun iman keruanian kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi satu judul, Jalan dari Kulit. Tentu bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya dengan keimanan kita, topik jalan dari kulit ini. Memang tidak terambil dari Alkitab. Jalan dari kulit ini adalah sebuah cerita kuno yang membuat saya pribadi setelah membaca Renungan ini sedikit menyadari bahwa ternyata memang benar. Segala sesuatu itu kita harus mulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ceritanya kurang lebih seperti ini bahwa di sebuah kerajaan, seorang raja muda ingin melihat keadaan negerinya. Dan raja muda ini memang ingin melakukan belusukan, seperti Presiden kita dulu suka belusukan ke kampung-kampung dan lain-lain. Nah akhirnya ditetapkan suatu hari raja ini pergi untuk segera melakukan belusukan ini. Dan saat dia memulai keluar dari istana kerajaannya, dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia kaget sekali. Kenapa? Karena di dalam istana maupun di negerinya, mereka punya satu kebiasaan yaitu tidak memakai alas kaki. Jadi kemana-mana jalan tanpa alas kaki. Dan sang raja biasa tinggal di istana, istana raja pasti jalannya halus. Bahkan bisa jadi di beberapa bagian dihamparkan permadani sehingga lembut. Sehingga kakinya tidak merasakan sesuatu yang menyakitkan terjadi atas kakinya. Namun saat keluar dari istana rajanya, raja ini baru menyadari ternyata kakinya sakit sekali. Sepanjang jalan dia belusukan kakinya sakit. Sehingga saat pulang dia akhirnya memerintahkan kepada pejabat-pejabat di kerajaan untuk segera melapisi jalan-jalan di luar istananya dengan kulit. Supaya saat raja melintasi jalan-jalan di kerajaan ini kakinya tidak terasa sakit. Dan juga tentunya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat sekitarnya. Lalu dikumpulkanlah ribuan sapi untuk segera disembelih, untuk diambil kulitnya untuk melapisi jalan-jalan tadi. Namun ada seorang tua yang bijak sana memberi satu saran atau usul, jangan ribuan sapi disembelih, tapi cukup satu saja, seekor sapi disembelih. Lalu sang raja nanya, loh mana cukup seekor sapi untuk melapisi jalan yang besar ini atau yang luas ini. Si orang tua bijak berkata, seekor sapi ini cukup untuk membuat alas kaki atau sepatu buat tuanku raja. Jadi dibuatlah alas kaki atau sepatu untuk raja. Bahkan lebih, satu ekor sapi bisa lebih untuk membuat beberapa sepatu. Nah setelah jadi sepatu itu, lalu raja kembali belusukan dengan memakai alas kaki. Dan dia merasa nyaman. Ternyata tidak usah merubah seluruh jalan di alasi dengan kulit. Tapi cukup dirinya sendiri memakai alas kaki dari kulit itu. Dari ilustrasi ini, akhirnya saya pribadi mungkin Bapak Ibu Saudara Saudari juga sama. Saya harapkan punya pikiran yang sama. Bahwa ternyata untuk merubah sesuatu, itu tidak selalu yang dari luar harus yang berubah. Tetapi bisa dimulai dari kitanya yang berubah. Jadi tadi rajanya yang pakai alas kaki, ternyata itu juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Memang kalau bisa dua-duanya bagus. Di luar pun bagus, di dalam pun bagus. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, kenapa saya menyampaikan renungan ini? Karena dalam beberapa waktu terakhir ini saya sedikit tersentuh atau tergelitik juga dengan beberapa permasalahan yang terjadi di antara jemaat. Bukan jemaat Tanjung Duren. Tapi saya mendengar ada keluhan-keluhan dari beberapa jemaat yang mengatakan bahwa gereja kita ini payah. Waduh, saya kaget ya. Gereja kita ini payah. Gereja kita ini kasihnya kurang. Gereja kita ini pelayanannya kurang. Gereja kita ini hanya tahu kebenaran, tapi tidak pernah mengaplikasikan kebenarannya. Gereja kita ini banyak keluhan-keluhan seperti itu. Saya berpikir, apakah benar demikian? Bapak Ibu Saudara Saudari, ada juga yang usul kita ini akan susah untuk menginjil kalau pengembalaannya belum diperbaiki. Bagaimana orang mau datang ke gereja kita, kalau sikap dari orang-orang yang di dalam belum baik, belum benar. Maka langkahnya adalah perbaiki dulu orang-orang yang ada di dalam gereja. Maka nanti kita bisa menginjil dengan baik. Orang-orang lama juga bisa kembali untuk datang ke gereja. Memang usul ini baik. Saya tidak berkata bahwa usul ini salah. Memang baik. Tetapi kalau kita rendungkan, kapan itu bisa terjadi? Saat kita ingin membenai gereja, ingin merubah gereja menjadi sesuatu yang ideal, nyaman, dan suasananya sungguh baik. Ya penuh dengan kasih persaudaraan. Bisa? Bisa. Tapi butuh waktu yang lama. Nah selama waktu yang ditempuh cukup lama, apakah kita tidak akan menginjil? Apakah kita juga tidak akan mengajak kembali orang-orang yang lama terhilang daripada Tuhan untuk kembali kepada Tuhan? Tentunya tidak demikian. Dan memang tidak mudah ya, seperti ilustrasi tadi, biar jalannya tetap rusak, tapi kitanya yang melapisi alas kaki kita dengan alas kaki. Artinya bahwa kalau kita melihat kondisi gereja, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kurang ideal gitu ya. Lalu akhirnya, kita akhirnya tidak melakukan apapun juga. Sebetulnya yang rugi itu siapanya ya. Kadang-kadang kita berpikir ya. Saya dulu pernah punya kesaksian, pernah ditayangkan di podcast juga mungkin beberapa rekan-rekan atau saudara-saudara ada yang ingat. Bahwa dulu saya pernah meninggalkan gereja, tiga tahun, kurang lebih tiga tahun. Saya merasa bahwa gereja ini tidak benar gitu. Jadi saya tinggalkan. Saya kecewa dengan gereja. Tapi akhirnya saya kenapa kembali? Karena saya berpikir bahwa saat Tuhan kehilangan saya, sebenarnya Tuhan itu tidak rugi apa-apa. Tuhan bisa bikin lagi manusia-manusia baru. Atau kalau zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menginjil lagi saat ditinggalkan murid-muridnya. Dia menginjil lagi dari desa ke desa, dari kota ke kota, cari orang lain lagi yang mau. Kalau yang tidak mau, tidak dipikirin. Kasarnya kalau orang Jakarta bilang, EGP, Yesus bisa lo ngomong EGP. Emang gue pikirin, lo pada gak mau datang ke gereja, urusan kamu itu tanggung jawab kamu. Kamu yang rugi sendiri. Saya pikir, iya juga seperti itu. Maka akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, akhirnya saya berpikir, kalau Yesus kehilangan saya, dia tidak rugi. Tapi saya kehilangan Yesus, saya yang rugi. Kalau Yesus bisa menciptakan manusia-manusia baru, tapi kalau saya kehilangan Yesus, saya tidak bisa menciptakan Yesus. Jadi sebenarnya adalah kitanya yang paling penting. Bukan orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak salah juga. Tidak salah juga. Kadang-kadang ada orang bilang, ke gereja itu jangan lihat orang. Tapi bagaimana mungkin, kalau orang-orang yang ada di sekitar kita, memang terlihat oleh kita. Kadang-kadang ini mengganggu. Tapi mari hari ini kita belajar. Orang-orang itu mungkin mengganggu kita, menggoda kita. Tapi apakah ini membuat kita tidak berjalan, karena merasa bahwa jalannya tidak rata. Kita ingin orang-orang yang mengganggu kita itu diratakan, ditiadakan gitu loh. Baru kita bisa melintasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita akan lihat satu nats firman Tuhan yang cukup penting di dalam kitab Yeremia. Kita akan buka kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-30. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-30. Yeremia 31 ayat 30, demikian firman Tuhan. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Dari nats firman Tuhan ini, kita bisa mendapatkan pengertian. Ya kalau saya aplikasikan dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan bergereja kita. Bahwa ternyata, misalnya contoh tadi, contoh, saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau ibadah, karena beberapa alasan. Kalau ibadah mungkin suasana ibadahnya tidak nyaman, suasana ibadahnya tidak baik, kotbahnya tidak menarik, puji-pujiannya juga tidak enak didengar, pemain musiknya mainnya falas, dan lain-lain. Itu mengganggu kita kan. Lalu kita akhirnya tidak mau ibadah. Nah kalau kita baca nats firman Tuhan ini, dikatakan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Saat kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, sang pencipta kita, tentunya kita akan jauh dari Tuhan. Semakin jauh kita, semakin jauh pula dari keselamatan. Kita akan binasa kalau tidak segera bertobat. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Di sini jelas setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang menjadi ngilu. Jadi kalau kita fokus kepada orang lain tadi, sebetulnya yang ngilu kita sendiri. Yang kita perhatikan tidak ngilu. Yang main musik falas juga tidak ngilu. Yang memimpin pujian tidak bagus juga tidak ngilu. Tapi bukan berarti saya berkata demikian, pemain musik, pemimpin pujian, dan lain-lain tidak perlu dibenahi. Bukan. Itu pun juga harus dibenahi. Tetapi kitanya, kembali ke kitanya. Jika kita ambil satu sikap, kita tidak lagi mau berjalan, tidak mau lagi melangkah, tidak mau lagi tadi ibadah, hanya gara-gara di sekitar kita tidak baik, tentunya kita akan mati karena kesalahan kita sendiri. Ini perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, memang manusia seringkali punya tabiat. Dari sejak diciptakan sampai sekarang tabiat ini belum hilang. Yaitu apa? Tuhan menumpukan atau menimpakan kesalahan itu kepada orang lain, bukan kepada kita. Contoh kalau kita lihat di kisahnya Adam dan Hawa. Kalau kita perhatikan Hawa, waktu itu belum disebut nama Hawa sih, masih perempuan. Yang Adam juga belum disebut Adam, masih disebut laki-laki. Kita sebut saja, untuk mempermudah Hawa, sebetulnya dia punya sikap yang bagus awalnya. Dia tolak tuh rayuan gombal daripada si ular yang cerdik ini. Dia tolak ya. Tetapi kita lihat, akhirnya dia tidak tahan dengan godaan daripada si ular ini. Coba mari kita lihat kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-6 saja. Ayat yang ke-6, ya sebetulnya kalau kita mau baca secara keseluruhan harusnya kita baca. Tapi coba kita lihat ayat 6. Ayat 6 berbunyi demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita lihat di sini. Nah kalau baca nad firman Tuhan ini siapa yang salah sebetulnya? Tetapi saat dipertanyakan oleh Tuhan kepada mereka, apa jawaban mereka? Coba kita lihat ayat yang ke-12. Ini jawaban dari si laki-laki atau jawaban dari si Adam. Ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Adam nyalain hawa. Perempuan yang kau tempatkan. Sebetulnya kalau kita renungkan bukan hanya menyalahkan si hawanya. Ini menyalahkan Tuhan juga. Kenapa engkau menempatkan dia di sisiku? Lalu kita lihat jawaban si perempuan. Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. Kita lihat si hawa juga nyalain ular. Itulah tabiat. Hari ini kita juga, misalnya tadi saya contoh. Contoh sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup ini. Tapi contoh ibadah. Kita tidak mau ibadah, kita nyalain orang ya. Gara-gara apa? Gara-gara gereja, gara-gara pelayanan, gara-gara kasih jemaat, gara-gara pemain musik, gara-gara pengkotbah, gara-gara penyambut tamu, gara-gara ini semua disalahkan. Sama seperti Adam dan Hawa. Menuntut semua jadi baik dulu, baru saya mau datang, mau melangkah. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita camkan ya. Bahwa sebenarnya, kesalahan ini apakah benar dari ular? Sebetulnya kalau ular mau menggoda sampai kapanpun, kalau si Hawa ini tetap pada sikapnya semula, dia tidak mau mengambil buah itu dan memakannya, maka tidak terjadi kesalahan ini. Jadi intinya bahwa, kesalahannya ada di diri pribadi. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan kerohanian kita, perjuangan iman kita ini memang tidak mudah. Kita memerlukan perjuangan yang keras. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba kita perhatikan di kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-27, Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat, Rasul Paulus fokus kepada dirinya sendiri yang harus berubah. Kenapa? Karena dia katakan tadi, aku melatih tubuhku. Ya, tubuhnya dilatih terus. Untuk apa? Untuk menghadapi berbagai masalah-masalah. Tantangan-tantangan hidup. Dia harus melatih itu semua. Seperti hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kita sedang dilatih untuk menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Salah satunya adalah pandemi. Nah, dari pandemi ini muncul masalah-masalah lain. Masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kerohanian termasuk. Kita sedang dilatih ini. Nah, kita hadapi ini. Latihan terus. Nanti suatu hari akan ada lagi pandemi versi 2 mungkin, atau pandemi versi 3 yang lebih berat. Kita akan terus berlatih. Di samping berlatih, tubuh kita juga harus dikuasai. Tadi dikatakan, Rasul Paulus, dan menguasainya seluruhnya. Artinya, semua bagian dalam tubuhnya harus dikuasai. Pikiran otak kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita harus dikuasai. Karena kalau tidak kita kuasai, kita akan dikuasai. Akan dikuasai oleh kondisi, dikuasai oleh keadaan. Tadi, contoh Hawa digoda oleh si ular. Ya tadi, jawaban awal daripada Hawa adalah menolak. Jangan kan dimakan, makan ditambahin. Diraba pun enggak boleh katanya. Tetapi saat si jahat melalui si ular berkata, oh engkau akan seperti Allah. Mengetahui yang baik dan yang tidak baik. Mengetahui yang jahat maupun yang baik. Dan lain-lain. Mungkin tawaran-tawaran itu juga terjadi atas diri kita. Kita terpengaruh. Karena apa? Salah satu atau mungkin badan kita belum benar-benar kita kuasai. Keinginan mata. Tadi dikatakan si Hawa saat dia melihat buah itu, kelihatannya enak dan sedap untuk dimakan. Kelihatan sedap dan enak untuk dimakan. Melihat, matanya sudah tidak bisa menguasai lagi. Hari ini juga sama Bapak Ibu. Kalau tadi dihubungkan kembali dengan keadaan gereja dan lain-lain. Kita melihat, melihat orang tadi ya. Saat kita melihat orang, kita tergoda. Dan kita terganggu ya. Dan akhirnya gara-gara orang itu, kita malah justru yang meninggalkan Tuhan. Nah ini yang merugikan kita semua. Bapak Ibu sesuai yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus kenapa harus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya? Kenapa? Potensi ditolak itu ada. Sekali berasul Paulus pun masih harus melakukan ini Bapak Ibu. Apalagi saya. Termasuk Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apakah potensi ditolak ini tidak ada? Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu sehari ya. Ada yang berkata, Pendeta Silas kalau khutbah itu enggak enak ya. Kadang-kadang kayak nadanya nakut-nakutin, ngancem, dan lain-lain ya. Saya sering mendengar hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Kita akan saling mengingatkan. Termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri. Karena kadang kita tidak sadar ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana, termasuk teman-teman saya yang meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mengikut Tuhan. Pindah ke aliran lain ya. Pindah ke keyakinan lain. Atau tidak kemana-mana. Padahal dulunya aktivis, dulunya guru sekolah minggu, dulunya guru sekolah sabat, dulunya pengkotbah di mimbar, hilang juga Bapak Ibu. Ini yang menjadi keprihatinan bagi saya, dan mungkin bagi kita semua. Ternyata kalau mereka-mereka ini tidak segera berbalik dan bertobat, saya khawatir tidak ada kesempatan lagi untuk dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita binasa. Seperti halnya juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus pun juga pernah berkata yang hampir senadah. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita lihat ya kondisi negara ini atau dunia ini, ini sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa tanda-tanda kesudahan dunia ini semakin dekat. Maka kalau kita tidak buru-buru untuk berbenah dan menguasai diri kita, ini sangat membahayakan diri kita semua. Dan di sini dikatakan, Rasul Petrus tadi mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Kenapa? Karena banyak orang hari ini hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Mungkin ada yang berkata bahwa doa itu adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu. Memang benar ya. Tetapi benarkah ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan? Bisa jadi tidak. Karena kita tidak tenang, penuh kepahitan hati. Pahit hati, kecewa, marah, jengkel. Akhirnya tidak bisa berdoa karena kita tidak tenang. Saat kita tidak bisa berdoa, maka hubungan antara kita dengan Tuhan menjadi renggang. Dan bahkan mungkin jauh. Saat hubungan kita jauh dengan Tuhan, saya khawatir juga ya, Tuhan tidak mengenal kita. Bahkan nanti di harinya, Tuhan malah mengusir kita semua. Seperti tertulis di Matius Pasal 7, ayat 22 sampai 23. Terutama di ayat 23, Tuhan tidak mengenal mereka. Dan menyuruh mereka, nyahlah daripadaku. Semua yang membuat kejahatan. Sekalian yang membuat kejahatan. Dinyahkan. Disuruh pergi. Diusir. Nah, Bapak Ibu, saudara sehari yang dikasih Tuhan, Petrus juga pernah berkata ya, bahwa setiap orang itu nyaris tidak selamat. Selamat ya. Masih di 1 Petrus kita lihat yang ayat 18. Di ayat yang ke-18, demikian berbunyi firman Tuhan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang benar ini boleh dikatakan orang yang hidup di jalan Tuhan. Ibadahnya rajin. Ambil pelayanan. Kasihnya nyata dan lain-lain. Orang yang demikian saja boleh masuk di golongan hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang tadi sedang kecewa meninggalkan Tuhan? Ya, boro-boro ambil pelayanan. Ke gereja saja kagak. Ibadah saja enggak. Doa saja enggak. Bagaimana dengan orang-orang ini? Orang benar saja hampir tidak selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat lagi sebagai ayat penutup kita pada ibadah sabat pagi ini. 1 Timotius pasal 4, ayat 16. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita lihat, Nats firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang dikasihinya. Di sini dikatakan bahwa, awasilah dirimu sendiri. Saya sering katakan waktu ibadah tatap muka, ayat ini sering saya angkat untuk mengingatkan kita. Awasilah dirimu sendiri. Yang sering terjadi adalah kita mengawasi orang lain. Mengawasi seluruh sidang jemaat, mengawasi pendetanya, mengawasi para pelayan-pelayannya. Tapi kita tidak pernah mengawasi diri sendiri. Apa yang pernah saya perbuat untuk Tuhan? Apa yang pernah saya perbuat untuk gereja? Orang lain yang sudah berbuat, kita awasi. Oh dia enggak benar. Dia nyanyinya falas. Dia mainnya enggak bagus. Oh dia enggak begini. Semua kita awasi. Tapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bagaimana keimanan kita hari ini? Ajaran yang kita anut ini, apakah masih lurus? Masih sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil Kebenaran, dalam firman Tuhan yang sepenuhnya, Injil Kebenaran, Injil sepenuhnya. Apa sudah melenceng? Kita perlu awasi ajaran kita. Atau saat kita mengajarkan hal itu kepada orang lain, jangan-jangan kita sedang mengajarkan sesuatu yang menyimpang, mengajarkan sesuatu yang salah. Nah ini juga perlu kita waspadai. Jadi intinya Bapak Ibu, judul firman Tuhan tadi, jalan dari kulit ini, kiranya dapat menjadi ingat-ingatan. Kadang-kadang kalau judul-judul yang sifatnya rohani mudah lupa. Tapi kalau yang sifatnya, yang sedikit keluar dari rasa rohani, biasanya mudah ingat. Jalan dari kulit. Ini sesuatu yang aneh kan? Mana ada jalan dari kulit. Mudah-mudahan ini diingatkan, mengingatkan kita semua. Setiap kita memperhatikan orang-orang lain, ingin supaya mereka berubah, kita ingat jalan dari kulit. Sebetulnya siapa yang seharusnya lebih dulu berubah. Kita akan kesulitan merubah orang lain, apalagi merubah dunia. Yang kita bisa rubah adalah dari hal yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri. Mari, masing-masing, pribadi per pribadi, kita punya semangat baru untuk merubah kita dulu. Dan kita percaya, kalau kitanya berubah, menjadi semakin hari menjadi lebih baik, maka yang lain juga ikut berubah, ikut berubah, dan semuanya lambat laun akan menjadi baik. Sehingga tadi, tidak usah lagi ada jalan dari kulit, karena semua sudah berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita, dapat menjadi nasihat kita, bagi kita, dan menjadi berkat bagi kehidupan, rohani kita, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.